Intro Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sula'ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Izin bertanya Buya Apa hukum menjual PS Atau membuka rentalnya Lalu bagaimana jika keuntungannya Digunakan untuk menafkahi Anaknya yang dipondok Buya Syukran atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa playstation PS PS itu pada dasarnya adalah Permainan yang Jika di dalam permainannya Itu hanya sekedar permainan-permainan Yang tidak Mengarah kepada kehinaan Itu adalah hukumnya Mubah PS nya Tapi sekarang ada PS Yang na'udubillah Katanya ada PS Dan beli Kita mendengar cerita Sekarang ada PS Beli PS porno Hal-hal yang semacam itu ada Katanya begitu Wallah alam na'udubillah Kalau memang ada Itu yang haram Itu tidak boleh Jadi PS nya adalah permainan Biasa Main PS adalah Asalnya adalah Mubah Asalnya main PS adalah Mubah Dengan catatan Dia Adalah tidak meninggalkan Waktu ibadah Tidak meninggalkan Waktu sholat Nah kemudian Bagaimana orang yang Ini hukum PS Secara pribadi Karena gak mungkin Hanya permainan begitu Dikatakan haram Bagaimana keharamannya Bisa saja Haramnya bukan That ya Aridi Misalnya adalah Produk Kita membeli PS Ini produknya orang Musuh Islam Kita membayar ke sana Kemudian untuk Perjuangannya orang Memerangi Islam Haramnya karena hal itu Haramnya adalah Aridi Hal yang lain Karena meninggalkan sholat Termasuk Nyewakan PS sendiri Ya Menjadi tidak berkah Jika Ternyata Menjadikan orang tua Bada marah Karena apa Anaknya gak mau ngaji Dan gak habisin duit Belum lagi Nanti anaknya Kena terakum Semuanya Karena layarnya besar Kemudian antara layar Dengan orangnya Hanya sekedar 3 cm Keluar matanya Setengah buta itu Kayak mumul Berarti merusak Anaknya orang Ya hati-hati Anaknya nanti Jadi kalau ingin Berdagang Tolong yang benar saja deh Yang bakal aman Buat orang Sekarang PS Gak bisa melarang Waktu sholat itu Gak peduli Waktu sholat Gak peduli Gak ada orang bayar Ini yang ketetangganya Yang marah Anak saya PSan terus Minta duit PS terus Masya Allah Masih ada belapangan Lahan pahala yang lebih luas lagi Ambil yang lebih manfaat Untuk umat Nabi SAW Ingat Anda punya anak Anda punya keturunan Kalau anda tidak Belum dengan keturunan Anda tidak peduli Dengan keturunan orang Anda akan ditolong oleh Allah Begitu sebaliknya Jika anda punya Aktifitas kerja Mencari riski Lalu anda selalu berpikir Yang masalah Untuk anak Hamba-hamba Allah Maka anak anda Akan dijaga oleh Allah Anak anda akan dijaga Sekarang banyak keluhan PS Banyak keluhan Luar biasa Yaitu Mulai dari anaknya Sudah tidak mau ngaji Tidak belajar Tidak sholat Masya Allah Kalau sudah PS Berjam-jam Suruh belajar Sebentar langsung ngantuk Besok kaca matanya tebal Matanya sakit Terus Jadi untuk anak-anakku Semuanya Seorang muslim Yang sejati adalah Tarkuhumala yakni Artinya Kalau ingin melakukan Sesuatu yang paling berguna Kalau PS Tentu senang Sesaat hanya Pengen tahu Tapi kalau sudah menjadi Kecanduan dan sebagainya Itu menjadi musibah Dan kalau sudah menjadi Peraturan pondok Lain cerita Menjadi tidak boleh Dipondok Karena apa Tugasmu ngafal Quran Bukan PS Kemudian kita juga ingin Menyeru kepada Permainan-permainan Zaman dahulu Yang dibuat oleh Kakek moyang kita Yang membangun Membangun Kecerdasan pikir Kemudian sekaligus Sehat Lompat sana Lompat sini Kan begitu ada Permainan dulu Di kampung itu Sampai keringatan itu Sampai begitu Asiknya itu Permainan Anak-anak dulu Itu serius Orang tua sekarang itu Seriusnya Main-main Itu kan Kalau anak dulu Mainnya serius Pertama umpet itu Diam berjam-jam Itu Jadi Permainan-permainan Yang sehat Kita ingin kembali Kepada zaman kuno Karena ini kesehatan Perlu Karena kita pengen Ada pakar-pakar Ahli yang Ngembalikan permainan Dulu itu Bisa kita undang Agar anak-anak itu Kita undang Untuk dihidupkan Permainan-permainan Bahkan ada Ada Makna Filosofinya Tentang kecerdasan Kebersamaan Macem-macem Itu ada Game itu adalah Ego Sendiri Ngabisin duit Matanya rusak Tidak sehat Di dalam AC Nah ini Jadi kita perlu Permainan-permainan Yang Yang sehat Kita perlu Menjadikan hidup kita Itu pola Cara hidup kita Yang benar Demi menjaga Raga yang Allah Berikan kepada kita Ini agar sehat Seperti itu Jadi Kalau bisa ya Usaha yang lain Sajalah Jangan urusan begitu Kalau terpaksa harus usaha Playstation masih ada Harus ada jadwal waktunya Mungkin hanya dibatasi Setelah itu Suruh ngaji deh Boleh Playstation setengah jam Habis itu Wajah Berapa kali Atau apa Kalau bisa Kenapa Kalau anda bebaskan liar Anda merusak anaknya orang Hati-hati Anda punya anak Merusak anaknya orang Orang bakal teriak itu Tetangga-tetangga itu Kadang-kadang Playstation Dan yakinlah Wahai hamba-hamba Yang punya permainan-permainan Semacam ini Allah maha kaya Kalau anda Mendengar suara ini Lalu anda berpikir Untuk menghentikan itu semuanya Lalu ingin hijrah Dengan kerjaan yang Lebih manfaat Ketahui lah Allah akan menolong anda Amin Tidak usah ragu anda Karena betul-betul itu adalah Jenis hal-hal Yang sangat mengganggu Sebagian anak-anak Penuntut ilmu Kadang-kadang habis maghrib Hilang Seharusnya ngaji Sudah dari situ Pulang sekolah Sudah ke Playstation lagi Dan seterusnya Ini adalah Selama ini yang kami dengar Dari pengaduan-pengaduan tersebut Semoga Allah mengampuni semuanya Dan berikan kepada kita Jalan yang Baik usaha yang halal Penuh berkah Bermanfaat untuk diri dan umat Bermanfaat di dunia Dan di akhirat Allah Alam bis So